Saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi adhan Jum'at berapa kali? Satu kali. Adhan Jum'at zaman Nabi satu kali. Kedua, zaman Uthman bin Affan adhan Jum'at berapa kali? Dua kali. Pilih mana? Ikut Nabi atau ikut Uthman? Kemudian Mustahil mengatakan sesuatu yang bid'a sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik. Gimana bisa ahli surga bisa bid'a? Hah? Tapi kan itu bid'a yang dibenarkan Ustaz. Oh enak aja. Lihat. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'a ya bid'a ya. Zaman Nabi adhan berapa kali? Awas. Sekali. Baik. Tidak. Zaman Nabi adhan lima kali dalam sehari. Ya. Baik. Saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi adhan Jum'at berapa kali? Satu kali. Adhan Jum'at zaman Nabi satu kali. Kedua, zaman Uthman bin Affan adhan Jum'at berapa kali? Dua kali. Pilih mana? Ikut Nabi atau ikut Uthman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-duanya. Nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Uthman. Uthman itu menantu Nabi. Menikah dengan buah putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Zunorain. Orang yang punya dua cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu disanjung oleh Nabi. Ini Uthman ini sangat pemalu. Malaikat Ibril aja, malu dengan Uthman. Malaikat Ibril, malu dengan Uthman. Ngobrol Nabi dengan Umar. Tersingkap sebagiannya. Ya, begitu datang Uthman. Ditutup semuanya. Ya, kata Umar. Kenapa ditutup? Nah, kita Nabi. Datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Ibril aja, malu sama dia. Datang. Dipuji. Hartawan yang sangat termawan. Banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak. Segala rupa, segala rupa. Apa kemudian Mustahil mengatakan sesuatu yang bid'a? Sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik. Gimana bisa ahli surga bisa bid'a? Hah? Tapi kan itu bid'a yang dibenarkan, Ustaz. Oh, enak aja. Lihat. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'a, ya bid'a. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti dibandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu alatnya apa sebabnya. Ini Uthman menantu Nabi. Orang paling mulia dalam kalangan sahabat di antaranya. Disebut pemalu. Saking malunya Malaikat Ibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi. Menikah dengan dua putih Nabi. Satu wafat, menikah dengan yang lainnya surga dijamin. Disebut bid'a oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga. Sahabat bukan. Malaikat aja gak malu lihat dia. Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Uthman makin banyak, makin banyak, makan banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang adhan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan adhan. Karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain adhan. Kadang-kadang suaranya gak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP adhan. Ketika KBP adhan, apakah di Cihidung mendengar adhan ini? Tuh. Ayo, sampai hidung. Awan. Gak akan kedengaran. Karena emang gak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa? Belum. Begitu datang ke Jumatan. Udah mau habis. Kok gak ada yang adhan? Kok gak ada yang adhan? Bukan gak ada yang adhan. Anda yang gak denger adhan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada. Nanam tongkat. Gak kelihatan bayangannya. Sebetulnya udah Jumat apa belum? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah. Uthman radiyallahu ta'ala anhu berijdiad. Adhanlah dua kali. Yang pertama, sebelum masuk waktu sholat. Untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap, siap-siap, siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua, saat khatib naik ke atas, mimbarnya pas di waktu Jumat. Adhan, adhan dua kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak. Karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Munculah ijdiad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang, sebab yang menjadikan adhan dua kali itu apa? Sebabnya karena suaranya gak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka munculah kemudian ijdiad adhan dua kali. Benar tidak? Benar secara fikir. Dibenarkan secara syariat. Saya akan membahas khilafiyah di kalangan umat Islam. Dimana khilafiyah ini perlu diurai, perlu diungkat. Tetapi khilafiyah bukanlah sebagai sanjata tajam untuk menusuk paham orang lain yang berbeda dengan kita. Khilafiyah kita pahami, kita renungi sebagai wahana untuk saling memaklumi, saling menghargai terhadap pandangan-pandangan satu sama lain. Setelah yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan tentang adhan dua kali dalam pelaksanaan ibadah Jumat. Kita lihat di Indonesia misalnya, ada masjid adhannya satu kali. Ada masjid adhannya dua, dua kali. Yang adhan satu kali itu murni ikut terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW itu memberikan suatu kelonggaran kepada umat Islam. Ya, dalam hal ini adalah kepada para al-kulafat, pemimpin-pemimpin terdahulu. Kelonggaran bagaimana? Nabi memberi kelonggaran berijitihad. Nabi katakan, ijitihad. Ya, kalau itu benar mendapatkan dua pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala. Ijitihad untuk apa? Untuk kemakmuran umat-umat Islam. Nah, satu lagi yang berbahagia, adhan dua kali ini, ya, adhan dua kali ini bagian daripada ijitihad Sayyidina Usman bin Affan r.a. Rasulullah SAW satu kali, Sayyidina Usman bin Affan mengintruksikan, mengintruksikan agar senantiasa umat Islam itu melakukan adhan sebanyak dua, dua kali. Loh, kok bisa dibenarkan? Sayyidina Usman bin Affan, Sayyidina Usman bin Affan kan bukan Nabi. Kenapa mesti diikuti Nabi Dawu agar kita ini ikut kepada al-kulafat. Memba'ni, kata Nabi. Pemimpin-pemimpin setelahku, sahabat-sahabat setelahku. Jadi, kita ikut kepada sahabat yang empat. Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu sama halnya kita ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Alaykum bisunnati wa sunnatil khulafai r-rashidin al-bahtiyin. Kalian itu mestinya ikut kepada sunnahku dan sunnah-sunnah, ya, pemimpin-pemimpin setelahku dalam hal ini adalah khulafat r-rashidin. Di sini, saudara, sebenarnya ikut kepada Nabi itiba'u sunnah, ya. Ikut kepada Nabi Muhammad SAW, jangan disimpitkan. Tetapi, kita lihat bagaimana ikut kepada sahabat yang sudah dibimbing, yang sudah diberi hidayah oleh Allah, sudah direkomendasikan oleh Nabi, bagian daripada itiba'u sunnah, ya. Rasulullah SAW, ikut kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan lagi kita mengatakan, oh, ini ada dua kali, bida'u, gak ikut sunnah Nabi. Masalah. Berarti Anda sudah berani mengatakan, Sayyidina Usman membangkanku kepada Nabi Muhammad SAW.